Dulu, Basnas Oku sempat berjaya. Sekarang gaungnya meredup. Apa yang terjadi? Jadi seluruh ASN yang ada di Oku diambil jatuhat, nah sertifikasi guru diambil pulaan. Nah disitulah kemudian terjadi sedikit mungkin kesalahpahaman, miskomunikasi dan sebagainya adalah pihak yang kurang sependapat dan melapor kekejaksaan. Ketika di awal saya menjabat itu, saya betul-betul miris itu. Macam mana, gimana caranya saya bergerak agar orang yang sini hidup itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang dimanapun Anda berada. Tak bosan-bosannya, kami mendoakan semoga kita semua dalam kondisi sihat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi kita di Begesa. Oke, petang hari ini kami sedang berada di sebuah tempat santai ini, tempat ngopi-ngopi di sudut kota Batu Raja. Saya hari ini mengundang tamu nih, tamu kita siapa. Namun sebelum itu jangan lupa nih, dukung kami, support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload pada sore hari ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Saya kenalkan sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kando Darman Syafi'i? Alhamdulillah. Nggak panggil Kando jadi, nggak panggil kakak jadi, nggak panggil ustad juga jadi. Karena buru kan? Silahkan mbak, silahkan mbak. Nggak apa-apa mbak? Nggak apa-apa. Ini iklan saja, nak, ini, guys. Iya. Oke, mohon maaf. Mbak, kami izin syuting di sini, ya. Boleh, nggak apa-apa, ya. Oke, ini namanya lenggang, ya. Nah, lenggang ini makanan khas Palembang. Lenggang-lenggang kangkung. Lenggang kangkung. Oke, Kando Darman atau... Kalau Pak Haji, mbak, mbak kalau panggil Pak Haji? Jangan. Jangan, ya? Iya, lupa aja. Kerana kan Pak Darman Syafi'i, beliau ini dosen. Nah. Dan juga Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku, atau yang dikenal dengan Basnas. Betul nggak ya? Betul. Oke. Dosen apa, kak? Kalau di Unibara? Pak Kursus Ekonomi dan Bisnis. Pak Kursus Ekonomi dan Bisnis. Beliau ada dosen. Kando, kita ini akan bicarakan mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang Kando pimpin sekarang ini, Basnas. Apa kabar, Kando? Basnas sebenarnya. Alhamdulillah. Paling tidak, Basnas tahun terakhir mencoba untuk eksis dan tetap bertahan untuk hidup. Mencoba untuk tetap eksis dan pertahan. Iya. Maksudnya seperti apa ini? Ketika kita dilantik tanggal 7 Januari 2021 oleh Alman Hum, Pak Kanda, Dekutur Kurya Nazis. Waktu itu, satu minggu setelah itu diadakan serat terima dengan pengurus Basnas sebelumnya, yaitu periode 2015-2020. Tuh, Kanda, Dekutur Neshaji Admiyat Isomar. Dengan kondisi kas 0. Ah, 0? Zero. Oke. Zero. Nah, bagaimanapun juga, tapi kita bersyukur bahwa Basnas Oku pernah jaya. Di tahun 2015, 2016, 2017, itu provinsi Sumatera Selatan ini, penempatan kotanya berguru ke Oku. Kita termasuk salah satu yang diunggurukan, kita punya kantor yang sudah representatif, juga kita punya fasilitas yang memadai. Ada dua unit mobil, Alhamdulillah. Ada klinik yang namanya klinik Alavia. Di Sumsel belum ada yang punya klinik, baru di waktu itu. Oke, jadi sempat mengalami masa jaya. Nah, prosesnya ketika Kando menjadi ketua ini, pemilihan atau hanya sekedar penunjukan? Penunjukan. Oh, itu ya. Jadi seru. Ada, enggak ada sebelas orang, kalau tidak salah, yang berkeinginan? Yang mendaftarkan diri, melamar, karena ada pengumuman. Ya, ya. Ada pengumuman, terus saya enggak tahu, karena ada pengumuman, saya baca. Saya pelajari dan saya merasa punya kemampuan untuk itu. Saya coba untuk juga ikut mendaftar. Oke. Mendaftar, maka terjadilah seleksi administrasi. Oke. Di Kesra, Kapten Okum. Dari seleksi administrasi itu muncul 10 nama. Kemudian ternyata ada tes tertulis. Tertulis lumayan, soalnya banyak. Dan waktu lebih dari 2 jam. Berkaitan dengan soal zakat-mezakat ini juga. Berkaitan dengan soal zakat-mezakat ini. Setelah itu, ada lagi tes berikutnya. Tes wawancara oleh kawan-kawan dari Sekda Alku, dan juga dari Kemenat. Alku, pencara juga nyangkut visi dan misi pemahaman tentang Basnas dan lain sebagainya. Saya pikir cukup begitu, ternyata tidak. Masih ada tes lagi. Hebat, aduh aku ini kan. Jadi sudah 2 kali proses, masih ada satu proses lagi. Masih ada tes lagi. Tes tingkat nasional. Zaman itu kan masih 2020 akhir ya. Covid sudah ya. Iya, sudah Covid. Kita tesnya melalui awan jarak-jarak jauh ya. Melalui video call ya. Yang ngetes saya itu ada seorang ibu-ibu. Saya tidak tahu kalau ibu itu seorang psikolog. Baru tahu terakhir kan. Alhamdulillah panjang sekali tes itu. Memakan waktu 1 jam juga. Wawancara, ditanya segala macam visi dan bagaimana cara menghidupkan Basnas dan sebagainya. Alhamdulillah ketika berapa bulan kemudian diumumkan, masuk nama kita. Kemudian dikoordinasikan di sekretariat di KESRA, di asisten 2, asisten 1 juga. Pemilihan ketua, semuanya pimpinan itu, 4 orang terpilih itu. 4 orang. Dari seleksi-seleksi tadi, dari sekian orang itu 4 orang kan? Masuk 4 orang. 4 orang itu saya, kemudian Pak Haji Karim, kemudian Ustadz Hayri, dan Pak Ustadz Guperon. 4 orang matur lah kira-kira gitu. 4 orang terpilih, sama-sama pimpinan. Oke. Unsur pimpinan. Berbuk. Berbuk. Alhamdulillah, karena mungkin saya paling mudah diantara mereka atau juga mempunyai, ada jenjang akademiknya mungkin ya. Iya, iya, iya. Atau yang tua mengarahkan ke kita, juga yang lain mengarahkan akhirnya di tunjuk ketua. Oke. Yang Pak Haji Karim jadi wakil ketua satu, Pak Haji Karim jadi wakil ketua dua, Pak Guperon wakil ketua tiga, Selgus wakil ketua empat. Harusnya empat, tapi karena menghemat, tiga yang dipakai. Artinya tidak sesengit proses pemilihan-pemilihan lain kali ya? Kalau memilih ketua, mesawaran dan merupakan. Mesawaran dan merupakan. Yang sengitnya sama-sama waktu ke jalur kasnya aja kan. Oh, sengitnya di situ? Sengitnya di situ. Bukan sengit dalam artian antar calon itu bukan? Enggak, bukan. Oke. Sebenarnya, untuk pengurus Basnas ini, mohon maafin ya, ada honornya nggak sih, Pak? Alhamdulillah. Nah, jadi kami masuk dalam satu periode APBD yang tanggung. Ketok Palu sudah di bulan November, kami dilantik di bulan Januari. Oh. Jadi APBD tidak masuk. Oh, dia dimasukkan? Karena pengurus lama, kebetulan waktu itu stagnan dan terjadi kepakuman. 2019-2020, dua tahun terakhir kan. Sehingga tidak bisa mengusulkan. Oke, jadi nggak ada? Akhirnya tidak masuk sama sekali. Berapa lama itu? Setahun anggaran? Setahun anggaran. IBT nggak masuk juga? Akhirnya berjuang di IBT. Oke. Masih masuk dikit. Masih masuk dikit. Di ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti terhitung tahun 2019 ya? Eh, 2021. Bukan. Oh ya, yang setengah. Jambat ketua. 2020. Jambat ketua ya? Iya. Oke. Oke. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Kando Darman bahwasannya dulu. Basnas Oku sempat berjaya. Berjaya. Sekarang gaungnya meredup. Meredup ya. Apa yang terjadi? Jadi, saya kira itulah dinamika perjalanan sebuah organisasi. Ketika Pak Admi memimpin di 2015-2017 itu biaya, kawan-kawan ingin mempercepat, membesarkan Basnas, hingga menambahlah. Waktu itu saya baca di perbubnya itu, ditambah poin lagi. Di roba perbub yang lama, dimasukin perbub yang baru dengan menambah poin penghasilan itu, menambah penghasilan pengambilan dana sertifikasi guru. Oke. 80 ribu tercatat disitu kan. Per bulan? Per bulan. Otomatis? Otomatis. Nah, akhirnya ini jadi persoalan. Nggak, itu yang Kando sebutkan ini, itu yang zakat dari PNS itu maksudnya? Iya, zakat dari PNS itu. Guru ini khusus, bukan yang seluruh? Seluruh, seluruh. Tapi yang guru ditambah dengan sertifikasi ini. Oh, jadi seluruh ASN yang ada di okun diambil. Sudah kenal, dapat ya. Nah, sertifikasi guru diambil pula. Diambil pula. Oke. Nah, disitulah kemudian terjadi sedikit mungkin, apa namanya, kesalahpahaman, miskomunikasi dan sebagainya adalah pihak yang kurang sependapat dan melaporin. Ke? Ke Kejaksaan. Ke APH ya? Ke para penegang hukum. Para penegang hukum. APH. Sebentar, itu sempat jalan nggak itu? Sempat jalan nggak sebenarnya? Kayaknya satu kali kayaknya. Satu kali di Pungut? Iya. Oke. Sempat jalan kayaknya. Tapi bukan periode kakak itu ya? Bukan. Masih periode lama. Dan itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Waktu itu kan sudah sampai 1,5 m per tahunnya. Sudah bagus. Sudah bisa bangun rumah, apa namanya, doapa. Tapi ketika itu stop. Terjadilah Kisro dipanggil-panggil, dipanggil-panggil, mungkin begitu. Pusing kan. Pak Bupati waktu itu mungkin lagi ada konsentrasi di pembangunan yang lain. Agak di-stop dulu aja lah. Stagnan lah Pak Senas itu. Nah sampai dengan periode akhir, terakhir, tidak lagi ditarik. Tidak lagi ditarik untuk ASN. Kemudian masuklah periode saya di Januari 2020. Nah 2021 ya. 2021. Juga tidak bisa ditarik. Karena tidak ada perubah yang baru. Masar hukumnya tidak ada lagi. Nah sementara waktu itu memang kita diminta oleh Pak Kuryana. Tolong siapkan bahan-bahannya. Saya dibandinglah kalian. Kami datanglah ke Okutimur, ke Prabu Muli, ke Oganilir, ke Palembang kan. Mencontoh dan kemudian membawa perwali kota mereka, perubah mereka kita bawa. Kita susun untuk laporan ke Pak Kuryana. Kandarullah, Allah berkendalain Pak Kuryana di lantik dan kemudian kita tidak ketemu lagi dengan dia. Jadi sekarang? Nah akhirnya perubah itu belum jadi kan. Sampai sekarang belum, PLH juga belum melampaknya, belum bisa untuk memulai keputusan itu. Sampai sekarang kita menunggu itu. Akhirnya dari 2021 sampai sekarang, kawan-kawan di ISN ini tidak diambil. Sehingga kita berjuang. Mungkin ada yang teman-teman lihat di lapangan ya. Ada perjuangan lain. Oke, kita belum sampai situ. Artinya yang dikatakan kando tadi, Basnas sempat berjaya itu ketika Basnas mengelola sumber zakat dari ISN. Artinya sempat jalan dong. Oh jalan luar biasa. Bukan sebulan. Bukan. Lebih ya. Tiga tahun. Tiga tahun. 15, 16, 17 itu jayaan. Ape 18 kayaknya. Itu apa yang dibersoalkan sih oleh pihak yang membersoalkan itu. Apakah memang prosesnya menyalahi aturan atau bagaimana sih? Sehingga kok, kan kalau kita ambil sisi positifnya kan baik gitu ya. Artinya ada yang bilang juga, tanpa pajak pun negara ini kalau dikelola dengan zakat, beres urusan negara ini. Aman ya, insya Allah. Insya Allah kemiskinan bisa diatasi. Kok sedemikian, mohon maaf, mudah menyerah gitu loh Basnas dan pemerintah daerah hanya gara-gara mungkin ada mungkin ya sedikit laporan seperti itu. Iya, ini yang kita juga kurang paham kenapa sampai stop itu kan. Sampai ada stop dan kemudian menunggu waktu begitu lama sampai masa pengurusan habis. Baru dibentuk lagi yang baru, dan yang baru pun kemudian tidak dibekali dengan perbub itu. Sehingga kita juga bisa, kawan-kawan ASN itu saya sangat yakin sudah menunggu-nunggu juga. Karena beberapa orang bertanya-tanya, Pak Darman, kami dulu ditarik, kami dipotong lho tiap bulan, kenapa sekarang tidak? Saya bilang ada kewujakan yang sekarang lagi dipelajari. Karena menurut APH tadi itu, tidak boleh memotong sebelum diterima. Maksudnya? Jadi gaji itu harus diterima dulu oleh para pegawai ini, baru dipotong, dikeluarkan oleh mereka sendiri. Tidak boleh langsung oleh bendahara memotong itu. Pemahaman ini yang agak berbeda dengan di tempat-tempat lain. Tempat lain itu ada yang UPZ namanya ya, unit pengurus jangkat. Kalau kita kemarin itu di jenis-jenis, UPD-UPD. Kalau di Banyosin, itu di atas langsung. Ketua UPZ-nya itu Sekda, Staris-nya itu dari Kesera, pendaharnya dari BPKAD. Jalan, luar biasa mereka. Kalau tidak salah, sudah 9 miliar mereka ini per tahunnya. Dan bisa membangun Banyosin ya. Artinya otomatis sekarang tidak ada ya? Ya, aku tidak ada. Jadi kami hanya mengandalkan sekarang usaha-usaha lain. Seperti? Dari swasta dan BUMN. Ada BUMN itu, swasta itu misalnya Minanga. Minanga Ogan ini, walaupun kondisi mereka lagi kesulitan, ternyata mereka konsisten. Ketika dibentuk UPZ pada waktu itu, mereka masih ingat bahwa mereka punya hutang. Punya hutang-hutang. Nah, ketika mereka ada sedikit kekeringanan itu ya, mereka kumpulkan lagi. Berapa bulan yang belum itu, mereka kumpulkan lagi. Store ke Basnas. Ini luar biasa. Dikalkulasikan maksudnya? Dikalkulasikan. Itu, saya salut itu dengan kawan-kawan dari Minanga. Komitmennya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Jadi, walaupun terlambat, tetap mereka store-kan. Selain itu? Dari, kalau dari Oku ini, saya kira dari PDAM. Masih gitu? Masih jalan. Saya lihat masih masuk 2 juta, 2 juta per bulan itu di rekening BRI itu. Kita selidiki dari mana ini? Dari kawan-kawan di PDHM. Berupa impact. Berupa impact. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk personal ya. Pihak-pihak, pribadi-pribadi untuk kita hukumi. Untuk meyakinkan bahwa ini kewajiban memayar zakat kan. Alhamdulillah juga masih ada yang memberikan itu. Pemaksud Pitas Semin Batu Raja kan. Pitas Semin Batu Raja ini juga besar ini. Zakat mereka itu sampai 170 juta per bulannya. Tapi bukan ke kita semua. Mereka MOU-nya dengan itu. Pasnas Provinsi. Sumatera Selatan. Lalu Pak Gunur. Jadi, kita di Oku ini kan. Oku. Kota Palembang sama Lampung kan. Ada tiga wilayah. Wilayah untuk Pitas Semin. Oku itu memberikan usulan. Menyampaikan usulan. Ke dosis wilayah. Kemudian mereka yang mempelajari. Kemudian diturunkan dana untuk disampaikan. Baru ke daerah ring satu Pitas Semin. Dalam hal ini. TPA dan Ustazah. Habis lagi? Tidak ada lagi? Dan itu ada kesadaran-kesadaran personal. Kesadaran personal. Saya salut itu dengan Pak Arief ya. Kapolres kita sebelum sekarang ya. Arief Dutonga. Pak Arief itu istrinya itu datang ke masnas itu. Dengan kesadaran penuh. Membayar zakat itu kan. Pak, saya punya emas. Saya sudah hitung. Saya beli harga sekian. Dan itu saya juga kalau jual harga sekarang sekian. Dan kompresikan, maka saya harus bayar zakat sekian. Buatnya saya sudah bilang ibu ini. Ia akan mal ya. Karena mereka pernah tinggal di Pekanbaru. Oh. Di era Pekanbaru Riau. Karena memang bagus pasti. Oke. Jadi dari perusahaan swasta. Termasuk BUMN yang ada di oku. Personal. Kantor pos masuk. Kantor pos juga ya. Bank Sumsel itu kecil-kecil masih ada. Ya artinya dalam sebulan. Berapa besar dana yang dikelola? Kalau besar dana dikelola itu. Akhirnya begini. Alhamdulillah bisa menghidupkan personal. Ya kalau tidak ya. Kantor kaitan memerlukan bayar listrik. Bayar Wifi. Masih bisa diatasi. Kemudian masih bisa menghidupkan klinik Alapia ini. Klinik kita masih hidup. Masih bisa beberapa yang memang langganan mungkin ke Basnas. Hampir tiap hari itu datang. Ya walaupun kita berikan konsultasi saja kesehatan. Ditambah mungkin obat-obat ringan. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Masih banyak bertanya nih. Apa kabar kliniknya? Ada tiga karyawan perawat di situ. Yang bergantian maksudnya. Jadi tidak pull. Kami tidak bisa nge-pull kan kenapa? Ya gak bisa bayar penuh. Oke. Selain untuk operasional. Taruhlah menghidupkan unit-unitnya. Terus? Kami masih bisa menyalurkan. Karena seperti yang dari Menangai itu kan. Sudah ada job-job yang harus dipenuhi di lapangan. Kemudian juga PT semen. Kemudian tetangga-tetangga kita. Kita punya-punya data-data di sekolah-sekolah binaan. Mungkin para pakir miskin, doa apa yang utama ini. Termasuk juga ada mu'alap yang kita tangani gitu ya. Kalau merilah masih bisa didistribusikan. Untuk tahun lalu itu masih terkumpul sekitar 500 juta. Setelah setahun? Ya, setelah setahun. Habis dituarkan? Ya, kita juga masih bisa membantu ekonomi produktif. Jadi ada beberapa pengusaha kecil yang sakit memang dengan dampak COVID ini. Alhamdulillah terbantukan. Berarti kalau memang rutin dapat sumber zakat dan dikelola dengan benar? Bisa juga sebetulnya. Luar biasa, Mas Bin. Sebetulnya, kalau kesadaran masyarakat kita ini sudah tumbuh. Luar biasa sekali. Kalau ASN itu saya kalikan 10 ribu, 10 ribu saja, 6 ribu sudah 60 juta. Per bulan? Per bulan kan. Belum lagi para pengusaha-pengusaha kita ya. Banyak pengusaha kita ini luar biasa. Yang sudah memberikan. Tapi masih bersifat perorangan. Belum ke organisasi. Dan kita perlu menyadarkan kenapa harus ke Basnas. Kenapa harus ke Basnas? Ya, itu salahnya. Nah, ini kenapa harus ke Basnas? Ya, pertama Basnas itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dan satu-satunya tidak ada lembaga lain. Yang untuk mengelola zakat. Dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 ya. Itu menyatakan bahwa Basnas itu satu-satunya. Dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu juga menyatakan bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintahan nonstruktural ya. Yang khusus untuk menangani zakat ini. Mengumpulkan dan menyalurkan. Artinya kalau dia ke Basnas, pertama legal formalnya jelas. Yang kedua, akan memudahkan bagi Muzaki ini untuk menyalurkan. Nah, setiap saat kita ada ya. Dari Senin sampai dengan Jumat itu kita ngantor. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 3 sore kita ngantor. Kemudian yang ketiga, akan mengurangi rasa tidak enak para mustahik penerima ini. Atau merendahkan harga diri tidak. Karena kita organisasi sepatnya. Banyak hal positif sebetulnya ketika Basnas itu bisa dipungsikan sebagai namestinya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang kita singgung di awal. Ada kotak-kotak amal itu. Nah, itu buah pemikiran dari mana? Atau memang itu hal yang sudah belazim yang dilakukan? Itu bagaimana? Saya mendapat banyak pertanyaan seperti Ibu Wibin. Di pembenzin? Ya, di pembenzin ada. Di warung bakso ada. Di memakan ada. Di klinik-klinik ada. Pasti Ibu Wibin menemukan itu. Ada gambar saya di situ kan? Iya, iya. Itu ada 50 kota yang tersebar itu. 50 kota di Oku ya? Di Oku ini ya. Di kota semua? Iya. Target kita seribu kota sebetulnya kan? Target seribu kota. Tapi baru 50 kota. Kenapa itu harus ada? Ketika di awal saya menjabat itu. Saya betul-betul miris itu. Mas Cemano, gimana caranya saya bergerak agar organisasi ini hidup itu? Danarun pemdaun nggak ada. Paun anggaran nggak ada. Lantas, bagaimana personal kantor? Saya nyuruh, staff saya tiga. Yang masuk tiap hari ini tiga orang. Pimpinan empat sama saya kan? Jadi tujuh orang ini. Lalu transportasi pun nggak saya bayar. Zolim rasanya. Lantas bagaimana saya tetap eksis mengikuti laporan ke sumsel, ke pusat itu kan? Ada pertemuan di Palembang. Mana Oku kan? Itu kan nggak mungkin kita tidak hadir. Akhirnya kita mencoba berkreasi lah seperti itu. Berangkat dari, mencontoh di Jawa sebetulnya. Di Jawa itu kan ada namanya jimpitan. Jimpitan itu di pintu-pintu rumah itu ada tiap malam beras atau uang 50 rupiah dikumpulkan. Saya bilang bagaimana? Itu ide saya. Bagaimana kalau kita membuat kota amal, kita titipkan. Saya kira ini mungkin halal dan juga ini bisa dimaklumi. Dan rangka untuk melatih. Sebetulnya melatih untuk berimpak berserako. Sebetulnya kan bagi masyarakat Indonesia ini, yang nama sereka ini lazim, biasa itu. Semua orang sudah berserka, hanya tidak terkoordinir. Ada yang berwujud uang, ada juga mungkin berwujud bahan makanan, ada juga tenaga dan bahkan doa. Senyum. Senyum, jadilah doa lah itu. Nah sereka lah itu kan. Maka kemudian kota itu muncul. Kami mencoba untuk itu menyuruh petugas kita kelihatan. Alhamdulillah, dari sana juga lah kita mendapatkan dana operasional. Kemudian juga bisa membantu para mustahi. Tapi saya sempat menghadap itu beberapa pejabat. Salah satu pejabat yang akhirnya punya komitmen itu kan. Saya, sudah lah saya tanggung listriknya sama WIB-nya. Listriknya bukan WIB, listriknya saja lah. Perbulan. Siap. Waktu itu Kepala Dinas Pendidikan Kepetan Ogan Kommeringuluk. Pak Teddy. Alhamdulillah. Nah, di tahun kedua ini Mas Wibin, kami mencoba untuk bangkit. Kalau kemarin bertahan hidup ya, tahun 2021. 2002 ada inginnya bangkit itu kan. Bangkit dan tumbuh gitu. Tapi sayang, perbub yang saya harapkan itu belum juga bisa muncul itu. Karena kita masih PLH, Pak. Iya, iya, iya. Salah satunya. Balik lagi ke kota Amal itu. Apa, banyak yang bertanya sebetulnya. Termasuk dari kalangan wartawan juga kan. Kok, ya, apa tidak merasa. Merendahkan, itu bagaimana itu? Ada yang berkata seperti itu. Apa, tidak merendahkan balsenas gitu kan. Kok sampai begitu. Apapun yang halal ya. Yang halal dan bisa menghidupi organisasi ini harus saya lakukan. Harus saya lakukan. Kalau tidak, organisasi ini akan mati di tangan saya gitu kan. Saya nggak mau itu. Dia harus hidup. Sambil kemudian kita terus berusaha. Nah, bahkan di kantor, kan di kantor dinas pun ada yang saya masukin itu. Ada juga? Ya, karena mereka dipotong langsung tidak boleh. Ya. Lantas, siapa yang mengumpulkan di sana kan. Benaharanya juga tak sanggup. Karena belum ada instruksi dari Pak Bupati kan. Akhirnya, taruh aja kotaknya di situ kan. Siapa yang sadar, ikhlas dia punya dana, dimasukkan alhamdulillah ada. Itu bisa dipertanggung jawabkan? Bisa dipertanggung jawabkan. Karena kan begini, dalam kotak itu ada pembukuannya itu. Buku ketika kita membuka kotak, terlihat misalnya 100 ribu. 100 ribu. Tanah tangannya dua itu. Pertugas pengambil yang dititip di kotaknya. Tanah tangan juga. Setiap bulan. Nah, kudainya juga kita laporkan di pembukuan. Termasuk jumlah kotak tadi yang 50 tadi, itu real juga ya? Pernah tidak menemukan mungkin ada yang mengatasnamakan Basnas, mungkin narok juga. Kan banyak kalau kita lihat di warung-warung, ada kota Ambal juga tuh. Masjid ini, masjid itu. Kalau kotak banyak, tapi saya kera yang untuk mengatasnamakan Basnas enggak, belum ada. Karena Basnas itu khusus kotak yang lain. Kotak yang lain? Ya. Jadi 50 kotak itu di Batu Raja ya? Di Batu Raja. Termasuk Alpamat dan Indomaret. Ada juga? Itu kami seberat nih. Kami melalui di perindak, kotak minta rekomendasi agar menghimbauan pihak Indomaret. Berat juga, Pak. Alpamat sudah oke, Indomaret yang belum jalan itu kan. Walaupun juga hasilnya enggak seberapa juga sih. Oke, ada tidak sih upaya untuk bagaimana menggalakkan, untuk menggelorakan khususnya masyarakat muslim di Oku ini untuk ya gemar berzakat gitu loh. Mungkin melalui seminar, pendidikan, atau tidak upaya dari itu? Upaya sudah kita coba lakukan. Ya, mencoba mengumpulkan beberapa tokoh, para kiai dan ulama. Agar pada setiap momen, Jumatan khususnya, untuk merekutbah tentang zakatan. Kemudian juga kita kerjasama dengan Ketua Dewan Mahjid Indonesia, DMI ya. Juga kita kerahkan. Agar seluruh mahjid juga ini, seluruh mahjid ini akan kita eskalkan jadi UPZ. Agar apa, kesadaran masyarakat ini untuk berzakat ini tumbuh. Ya, ada pengurus mahjid itu merasa keberatan. Karena dia enggak tahu. Mereka bilang, alah kelemakannya, Mbak Raja. Kami yang ngumpulkannya, kamu yang ambil dunia. Sebenarnya tidak. Saya bilang begini, Kalau Basnas sudah ada, dan legal promarnya undang-undang sudah diadakan Basnas, maka lembaga lain yang tidak seizin Basnas itu ilegal. Anda tidak boleh memungun. Ketika Anda memungun, dan tidak punya dasar hukum, tidak punya apa yang hukum, maka tidak ilegal. Dengan adanya payung hukum sebagai UPZ, maka legal. Tetapi Anda punya kewajiban. Kami tidak akan mengambil uang dari masjid itu. Tapi pelaporannya yang kita butuhkan. Pelaporannya itu berapa zakat yang masuk. Dan kami pun melakukan pembinaan kepada pengurus-pengurus UPZ ini. Agar juga mereka sampai ke masyarakat juga. Karena tangan kami terbatas kan. Kami menggunakan sekarang ini Dewan Masjid Indonesia. Dan juga bekerjasama dengan penyuluh agama untuk terus mengadakan penyuluhan. Kalau kami dari Basnas kan terbatas. Paling kantor-kantor, namanya office to office ya. Putus hubungan ke bawah. Ya ke bawahnya yang sampai. Kita mau mengadakan pertemuan besar belum. Di bawah komandu Pak Bupati ya. Belum. Akademisi mencoba melapor ke Pak Bupati. Dan Pak Bupati juga sudah minta ini. Tolong dikumpulkan lagi bahan-bahan. Untuk nanti didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan cepat ini. Kalau Basnas, DMI, penyuluh, masjid, sinkron. Oh, luar biasa. Artinya Basnas juga tidak bisa mengintervensi lebih jauh soal keuangan masjid. Bisa, kita hanya membina saja. Membina. Membina, kemudian. Andaikan mereka siap menyeluruhkan. Monggo, silahkan seluruhkan. Tapi data seluruhnya mana itu? Tolong disampaikan kepada kita. Data saja yang diperlukan. Data yang diperlukan. Memang kadang banyak masalah-masalah di masjid itu. Kadang-kadang, mohon maaf, bukannya kita sehuzun ya. Ada kas masjid sekian belas juta. Cuma uangnya kemana? Tidak tahu. Dengan ada pelaporan ini kan terkoordinasikan. Bahkan ada UPZ pribadi. Ayo lihat Pak Kiai Haji Umar Samsu misalnya ya. Di Kemalak ini kan. Itu luar biasa Pak Umar Samsu itu. Beliau itu pribadi yang sudah dipercaya oleh umat kan. Dan mendapat label yang percayaan. Itu puluhan juta itu setiap bulan di keluar beliau itu. Beliau kita jadikan UPZ itu. UPZ untuk membuka barisan kita. Dan juga melegal formalkan kegiatan beliau itu. Jadi kalau muslim di oku ini bersatu dalam hal satu ini saja mungkin? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya kira kita tidak usah pusing-pusing. Kan ada wacana akan ada diskusi dengan pascah Jana Umbarak. Dengan Pak Bupati tentang pemberantasan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan. Saya cuma sampaikan. Ajak Basnas Pak. Berarti setuju tidak kan dong dengan ada pendapat yang bilang negara kita ini gak perlu pakai pajak sebetulnya ngurusnya. Dengan zakat pun kelar urusannya. Sebetulnya begitu. Kalau zakat itu sudah jalan. Kan pernah terjadi di halifah Umar bin Abdul Aziz kan. Tidak ada lagi penerima. Mustahik sudah gak ada lagi. Semua orang jadi musaki. Nah pada saat itulah dana ini tidak lagi ke 8 asnab itu. Karena 8 asnab itu sudah gak ada. Pakai miskin sudah gak ada. Itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Masuk dua kotak suci kita sekarang kan kadang-kadang buka puasa itu kesulitan mencari orang-orang penerima. Kita ini malah orang ini makin banyak yang bertumbuh yang seperti itu. Kelemahan masyarakat kita masih seperti itu. Ketika ada bantuan muncul kan banyak jadi miskin. Banyak jadi miskin. Harus Jumat ini kadang-kadang sudah mulai fenomena tumbuh tuh. Kebetulan saya ketua masjid Asulihin Sukaraya. Kami juga menggerakkan itu di masjid. Ada subuh berkah. Ahad Jumat dan Jumat berkahnya. Masyarakat kita mau sebetulnya. Sedekah bagi orang Indonesia ini sudah biasa. Cuma bagaimana kita mengkondisikannya, mengkoordinasikannya. Masnas ini punya tugas berat. Untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat ini. Tugas ini mulia sebetulnya kan. Tugas mulia. Karena kita memberikan fasilitas kemudahan bagi mereka. Muzaki untuk melayarkan zakat dan serkahnya kan. Tapi beratnya itu meyakinkan mereka. Bahwa bagaimana kredibilitas pengurus. Keterbukaannya, manajemennya. Kita harus membuktikan itu. Dan kami akan buktikan itu. Terakhir kan dong. Belum ada nih geberakan mungkin kalau dulu masa jahe-jahe kan. Basna sempat adakan program bedah rumah yang ada masalah. Nah sekarang apa nih? Selain yang mungkin rutinitas. Apa yang mungkin jadi? Kami baru ekonomi produktif. Ekonomi produktif. Jadi kemarin, tahun lalu ada 40 orang pengusaha kecil menengah ini yang kita bantu. Ada yang pengusaha yang cacat ya. Tapi dia punya usaha. Nah ini kita dapat. Kemudian juga ada warung-warung. Ada juga ibu-ibu yang jual kue. Jual makanan kita coba bantu. Dari dana yang kita sisihkan ini. Karena ini juga menjadi tolok ukur. Bagaimana Basna bisa merubah mustahik jadi musaki. Nah ketika kita sudah mulai data itu, tahun depan kita pantau kan. Ada nggak perubahan itu kan. Ternyata hebat itu. Luar biasa mereka-mereka yang kecil-kecil ini. Begitu dia dapat dana. Habis itu ngantarkan uangnya ke Basna. Pak saya mau berzakat. Pak ini ada 200 ribu. Langis kadang-kadang masukin saya. Masya Allah sebilang itu tinggi. Dan mudah-mudahan dengan cara begitu ya. Step by step. Kita akan menyadarkan masyarakat. Sehingga nanti. Negara yang mahrim parul Jinawi itu. Melalui zakat ini akan tercapai. Lalu kebijakan tidak salah-salah Pak. Dari Presiden. Iya betul. Benar-benar dulu Ramadan. Presiden memberikan contoh. Datang mengajak para menteri. Untuk berzakat bersama kan. Tapi di oku. Saya mengajak Pak Bupati. Untuk berzakat bersama. Kebetulan mungkin masih akan terkesibukan lain belum ya. Oke. Belum. Tapi insya Allah. Dalam tahun depan. Akan ada. Tahir. Harapan. Ya. Mungkin selama kakak. Di periode kakak ini apa nih? Yang menjadi harapan besar kakak. Dan juga mungkin ada sedikit. Pesan mungkin kepada masyarakat Roku. Berkaitan dengan zakat sendiri. Iya. Tidak banyak sebetulnya. Tidak juga muluk-muluk. Ini Bungu Iwin. Harapan saya selaku. Ketua Basna dan kawan-kawan di masa situ. Kita bisa mengikuti saja. Untuk periode pertama ini. Atau tahun kedua ini. Mengikuti saja. Tetangga kita. Kayak Oku Timur, Para Bumuli, Oki, Ogan Ilir. Bisa menjajarkan dengan mereka sudah luar biasa. Tapi visi kita tetap ingin ingin yang terbaik di Sumsel. Di harapan saya kepada masyarakat sekalian, jangan ada salah kapra. Ada suatu anggapan bahwa yang wajib berserka itu, yang wajib berimpang itu, hanyalah mereka yang mampu saja. Kalau tidak, semua kita mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk berserka dengan kapasitas masing-masing. Tadi itu, yang mampu senyum, ya senyumlah. Dengan sedekah senyum itu kan. Kalau ada yang lebih besar, silakan lebih besar lagi. Kalau itu, kita sadari bersama. Saya mengajak kepada masyarakat semua, kaum muslimin dan musliman. Mari yakini bahwa Islam itu kan dibangun di atas lima fondasi dasar. Sahadat, pengakuan, tiada Tuhan s.a. Allah, Muhammad dan Tuhan s.a. Allah. Yang kedua, laksanakan sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang lima, anak haji. Tidak ada bedanya antara sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sama-sama rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Kadang-kadang kita kan mengabaikan. Tapi mudah-mudahan nanti melalui para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, kita semua buhuyur. Menyadari bahwa dengan akumulasi zakat ini, maka kemiskinan ini bisa kita atasi. Ayatnya di Al-Baqarah itu jelas sekali. Al-Baqarah 4.3. Hakimus sholat wa'atuzakah warka'umah roki'in. Tunaikan sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa lah? Kita zakat disuruh rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kalau sholat, okelah ya. Tapi zakat. Artinya zakat itu harus bersama-sama. Harus kolektif. Mungkin jadi lebih kuat. Itu Mas Bin, mudah-mudahan masyarakat Oku mendukung kegiatan ini. Dan saya berharap memang ke depan kita akan lebih baik. Amin. Cukup mungkin ya? Saya kira begitu cukup. Kita cukupkan nih pergesahan kita pada sore hari ini dengan Pak Darman Sofei, Ketua Basnes Kabupaten Oku. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ada sedikit pencerahan lah bagi masyarakat di Kabupaten Oku. Termasuk mungkin salah satunya yang kota amal tadi yang mungkin banyak dipertanyakan masyarakat. Itu adalah salah satu upaya. Dan silahkan simpulkan sendiri pergesahan kami pada sore hari ini. Kami tutup dengan ucapan Wabillahi Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!